Selalu berbunyi lewat ponselnya, membuat Yom Kihun memberikan reaksinya. Dia merasa kagum dengan kegilaan fans Indonesia. Dan mungkin inilah yang dirasakan oleh Coachin selama menukangi timnas selama ini. Saya mendoakan kalian semoga sentiasa sehat selalu dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukseslah apa yang juga kalian usahakan sama ada di rumah, mengusahakan perniagaan sendiri ataupun bekerja di kantor itu kalian semoga sukses dan mendapat keberkatan dalam pekerjaan masing-masing. Okey guys, sekarang ini Indonesia tampil dengan ada pelatih asisten baru iaitu asisten kepada Sinteyong. Dan sebelum ini pun memang Sinteyong ini punya banyak asisten ya. Asisten dari segi menjaga fizikal, asisten di penjaga gol ataupun penjaga gawang, kemudian asisten untuk menjaga pemakanan. Jadi ada banyak asisten Sinteyong ini di dalam mengendalikan satu tim ini. Dan sekarang ini tambah lagi satu orang asisten beliau yaitu untuk bagian lini serangan pula. Di bagian penyerang ini guys, ada lagi asisten Coach untuk Sinteyong. Jadi ini menambah lagi amunisi baru untuk timnas Indonesia. Kerana untuk menjadi tim yang hebat di kualifikasi putaran ketiga peliau dunia ini, Indonesia memerlukan tambahan-tambahan amunisi. Sama ada dari segi pemain, struktur tim atau struktur pasukan dan juga asisten ini penting sekali. Dan sekarang ini tambahan untuk asisten kepada menjaga khusus kepada lini penyerang itu. Jadi Indonesia punya satu lagi pembaharuan dan struktur tim ini yang mana telah dipersetujui oleh Bapak Erick Tohir. Dan dalam beberapa hari lagi mungkin, Yom Kihun ini akan datang ke Indonesia. Dan apa yang dia inginkan oleh karena Sinteyong berada di situ, ajakan Sinteyong itu tanpa ragu-ragu diterima terus oleh Yom Kihun ini. Dan pantas kita akan melihat bagaimana Indonesia selepas ini. Dengan adanya pelatih khas untuk penyerang ini, mungkin penyerang-penyerang Indonesia selepas ini akan menjadi penyerang yang berkualitas, yang punya skill yang baik, meningkatkan lagi daya saing untuk penyerang mencari cetakan gol itu. Selain daripada asisten-asisten kepada teman-teman yang lain. Itu semua akan diberi tunjuk ajar oleh asisten pelatih kepada Sinteyong ini. Yom Kihun punya pengalaman yang luas dan pernah bermain di pelai dunia juga. Oke guys, ini yang saya ingin reaksi pada hari ini. Dengan judulnya, sekarang tahu sendirikan segala apa fans Indonesia itu. Yom Kihun, pantas STY betah di Indonesia. Apa disebalik judul ini? Seperti yang sudah-sudah, kalau ada yang baru, terutama demi menuju kesuksesan sepak bola Indonesia, maka langsung mendapatkan sambutan luar biasa dari tim Nas Mania. Dan bergabungnya Yom Kihun, pelatih striker tim Nas Indonesia yang ditunjuk langsung oleh Sinteyong, langsung mendapatkan sambutan hangat dari fans Indonesia. Oh, mendapat sambutan hangat terus guys ya. Antusias luar biasa tersebut, bahkan membuat mantan striker tim Nas Korea Selatan itu memberikan reaksinya. Sebagai pemain yang sulit dihentikan, akan sangat bermanfaat bagi tim Nas Indonesia. Hubungan baik antar keduanya lah yang membuat Yom Kihun menerima tawaran ini. Bahkan dikabarkan, dia menolak pinangan dari China, demi mengikuti ajakan Sinteyong. Wah, ini pun. Sinteyong ini banyak juga dia punya pengaruh ini kan. Dan tak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan Sinteyong meningkatkan performa Indonesia, hingga mulai diperhitungkan di Asia, jadi bahan perbincangan di Korea. Banyak orang Korea kagum dengan apa yang dilakukan Sinteyong. Bahkan ketika Indonesia mampu mengalahkan Korea Selatan, dalam adu penalti di Piala Asia U23 2024, media Korea justru angkat topi atas kerja keras Sinteyong. Mereka merasa bangga dengan sihir yang dilakukan oleh mantan pelatih tim Nas Korsel di Pildus 2018 itu. Maka wajar jika Yom Kihun sontak tergerak hatinya untuk membantu Sinteyong. Dia ingin meniru jejak Sinteyong menyulap tim Nas Indonesia lewat pembenahan lini depannya. Jika apa yang dilakukan Yom Kihun berhasil, maka tim Nas Indonesia akan kuat di semua lini. Lini belakang tim Nas Indonesia yang mulai rapat akan menjadi mengerikan ketika lini depan pun gacor. Situasi inilah yang ingin diciptakan oleh Sinteyong di tim Nas Indonesia. Oke, sebelum itu kan kita lihat mana-mana negara ya saya tidak lagi pernah mendengar ya dia mempunyai asisten yang khusus yang di khaskan untuk lini depan ini. Mungkin satu-satunya yang ada di Asia Tenggara ini Indonesia. Malaysia sekalipun saya tidak pernah lagi mendengar selama ini ada coach yang di khaskan, di khususkan untuk menjaga lini depan. Dan ini pertama kali mungkin di Asia Tenggara. Mungkin saya tidak tahulah mungkin yang tim-tim lainnya Singapura, Thailand, ataupun Myanmar. Tapi setahu saya selama ini tidak pernah lagi ada untuk yang khas di khususkan untuk lini penyerang. Tapi kalau penjaga gawang itu memang ada. Saya kira penjaga gawang itu kalau semua tim ada. Sama ada Malaysia, Thailand, Vietnam dan semualah tim di dunia ini. Tapi untuk yang lini depan ini guys, penyerang ini. Nah sekarang ini saya pun terpikir juga kalau penjaga gawang ada dia punya pelatih. Takkan untuk penyerang tidak pelatih. Ataupun untuk gelandang tidak pelatih. Ataupun untuk lini pertahanan tidak pelatih. Jadi mungkin ini dikit demi dikit ya. Dipertingkatkan oleh tim nasi Indonesia di bawah Sinteyong dan juga Bapak Erick Tohir ini. Nah yang pentingnya dia membantu untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Maka akan dilakukan dengan sepantas sekilat. Secepat mungkin tindakan oleh Bapak Erick Tohir membawa pelatih asisten kepada Sinteyong ini. Jadi sebelum ini pun kalau ada untuk asisten kepada fizik pemain juga ada dibawa oleh Sinteyong. Dan sebab itu kita melihat semua fizik pemain yang Indonesia sekarang ini. Mereka punya fizik yang kuat. Mereka bisa bersaing dengan mana-mana pemain di dunia ini sekalipun. Ketika lawan Argentina, ketika Indonesia uji coba dengan Kurasawo, uji coba dengan Fiji. Dia punya fostur tubuh macam Kurasawo itu gede-gede, besar. Tetapi Indonesia bisa bersaing. Begitu juga ketika melawan Argentina. Fisik Indonesia itu kecil. Argentina itu agak besar sedikit dan fit. Tetapi Indonesia bisa bersaing selama 90 minit pelawanan itu dengan stamina yang sangat kuat. Turun naik atas. Kalau kita melihat Asnami Mangku Alam itu, dia dari bawah sampai ke atas turun lagi bawah, naik lagi. Itu memang sulit untuk ditembusi oleh penyerang-penyerang Argentina. Nah, dan itulah oleh karena Indonesia ini ada pelatih di bagian fisik ini. Membina segala kemampuan fisik itu. Jadi, tidak mustahil untuk adanya pelatih lini depan ini. Di bagian penyerang ini. Juga suatu hari nanti Indonesia akan punya penyerang-penyerang yang handal, yang berkualitas. Dan mampu untuk menciptakul dalam apa situasi sekalipun. Nah, itu yang diinginkan. Oke guys, kita lanjut ya. Ini baru permulaan. Karena fans Indonesia bisa makin gila lagi. Betul. Ini baru permulaan ini. Oke guys, itu dia asisten pelatih timnas Indonesia, yaitu Yom Ki Hoon. Jadi, ini baru permulaan. Dia punya Instagram sudah dipenuhi oleh fans-fans Indonesia. Dan kemungkinan akan berkembang sedikit masa lagi. Dia punya follower ini akan meningkat secara mendadak ya. Dan kalau kita melihat ya, di Eropa ataupun di Asia Tengah juga mereka memiliki asisten-asisten pelatih ini. Untuk melatih khusus untuk lini depan. Karena mereka sanggup untuk mengeluarkan biaya yang besar. Demi karena untuk meningkatkan lini serangan dipertajamkan untuk cetakan gol itu. Jadi, apa yang kita lihat di sini. Apa yang dilakukan oleh Sinteyong ini. Dengan membawa lagi asisten pelatih daripada Korea juga. Maknanya Indonesia ini akan dipimpin oleh kepelatihan Korea. Kita tahu Korea ini dia punya disiplin yang sangat tinggi. Sama seperti Jepang guys. Mereka punya disiplin yang sangat tinggi. Kalau pemain-pemain Korea ini kita tahu dia punya fisik ini kuat dan keras ya. Dan keberanian mereka untuk mengubah satu-satu keadaan itu kita dapat lihat. Karena Korea hampir setiap 4 tahun itu dia lolos ke piala dunia. Sama seperti Jepang. Mereka mempunyai kualitas yang bagus dan mereka akan berusaha sebenarnya membawa negara mereka ke satu tahap yang lebih tinggi. Dan sentiasa konsisten. Jadi, apabila Sinteyong membawa lagi asisten pelatih daripada Korea juga ke Indonesia. Ini bermakna bahwa pelatih-pelatih ini juga menginginkan sebenarnya membawa nama Indonesia ini ke mata dunia. Nah, itu sebenarnya target Sinteyong selepas ini. Dan kalau lolos ke piala dunia ini, maka target pelatih-pelatih daripada Korea ini semua sudah terlaksana. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Bapak Erick Tohir dan Sinteyong ini adalah satu perjalanan dan proses yang memang sudah betul ke depan. Jadi, mungkin tunggu masa lagi, 3 ke 5 tahun, barulah kita nampak mungkin hasil daripada kedatangan asisten pelatih untuk lini depan ini. Jadi, kita melihat sekarang ini pun Indonesia masih tercari-cari penyerang yang betul-betul dikagumi. Itu masih lagi mencari-cari siapakah penyerang itu. Memang ada juga sekarang ini potensi contohnya Rafael Stryk, Ratner, Orat Magun. Tetapi kita belum melihat lagi di pelawanan-pelawanan yang lebih besar seperti putaran ketiga ini. Jadi, dengan adanya asisten pelatih ini, kita akan melihat satu perkembangan. dalam lini depan ini, bagaimana disiplin, bagaimana skill individu nanti akan meningkat secara spesifik apabila ada asisten pelatih di bagian lini depan ini. Dan ini membuatkan striker ini akan kehausan gol. Mereka akan mungkin, akan ada semangat baru untuk mencetak gol itu. Jadi, itu yang kita inginkan dalam putaran ketiga ini. Dan pelawanan pertama, melawan Arab Saudi pada 5 September. Kemudian pelawanan kedua, pada 10 September. melawan Australia di GBK. InsyaAllah, kalau ada rezeki, saya cuba untuk datang melihat pelawanan Indonesia melawan Australia. Doakan guys, saya sudah berencana untuk ke sana dengan beberapa teman yang lain. Jadi, nanti kita akan kabarkan dari masa ke sini. Oke guys, mungkin sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Dan kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen. Kepada yang sudah subscribe, yang selalu komentar dan like. Jutaan terima kasih kepada kalian tanpa dukungan kalian. Saya tidak akan mampu berada, berkembang baik di channel Youtube ini untuk membincangkan sepak bola Indonesia. Semoga kalian diberikan kesehatan yang baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.